Oke ini cara kedua yang jauh lebih sederhana tapi terbatas ya sama kita masih pakai kinemaster kita akan setting aspek rasio proyek ini di 16.9 lanskap. Nah ini sudah keluar ya jadi kita coba lihat kadang-kadang kita pada saat merekam orientasi kamera atau memang ada kebutuhan khusus sehingga hasil dari video itu mau kita putar dari posisi portrait menjadi posisi lanskap. Kita coba cari lihat filenya ya tadi saya sudah sempat cari ini filenya nah ini saya mau coba ini ada satu video yang diambil dengan menggunakan mode portrait tapi saya mau rubah jadi lanskap. Ini filenya kelihatan ya ini adalah video dalam bentuk portrait saya akan rubah menjadi lanskap di aplikasi kinemaster. Sebetulnya sih di aplikasi smartphone juga suka ada tapi gak apa-apa kita coba lihat ada berapa cara ada dua cara saya akan coba jadi ada dua cara ya saya akan coba perlihatkan ke kawan-kawan tipsnya. Kita share ke kinemaster yang sudah di set dengan mode lanskap ya nah ini kita lihat yang tampil di layar aplikasi ini hanya berupa 16.9. Dan untuk merubahnya gampang yang pertama kita coba buat seperti ini ya kawan-kawan. Artinya kita bisa putar langsung rotate atau mirroring kalau mirroring itu membalik ya secara vertikal tapi kalau rotate ya kita putar 90 derajat. Jadi seperti ini nah sekarang tampilannya full ya jadi kalau kita kembalikan tadi kita andu coba kita coba lihat ya kalau seperti ini kan tampilan video nah mungkin jadi kurang menarik. Jadi coba kita rubah tadi caranya kita rotate 90 derajat. Oke nah tampilannya jadi mungkin jadi sedikit lebih menarik ya itu cara pertama cara kedua sebentar handu lagi cara kedua adalah men stretch ya lagi-lagi kita pakai crop factor cropping ya jadi file atau media tadi kita crop kita stretch 2 kali di media tersebut. Nah jadi seperti ini dan untuk menambah estetika kita bisa coba edit atau koreksi sesuaikan start-nya kemudian akhirannya. Ya jadi start-nya mungkin bisa dari sini. Start-nya di sini kemudian akhirannya kita tentukan sendiri maunya seperti apa. Bisa juga dengan efek di zoom. Kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi ada apa ya. Ada style yang atau maksud tujuan kita sehingga tampilannya bisa lebih ekspresif. Sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Begitu barangkali mudah-mudahan ini tips sederhana tapi bisa membantu kawan-kawan. Kita bandingkan. Kita bedai langsung ya. Tadi yang satu ini. Terus kita copy deh. Seperti seperti kelihatan bedanya. Ini tadi. Kita kembalikan. Kemudian di putar. Supaya bisa terlihat perbandingannya. Oke saya kasih transisi. Kauan-kauan bisa membandingkan efek dan. Koreksi. Adjust. Kontras dan. Brightness. Itu saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat mencoba. Pergunakan kreativitas kawan-kawan. Oke. Sampai jumpa di tips berikutnya.